Timbulnya permasalahan di Pegunungan Arfag yang terjadi beberapa waktu lalu sehingga menyebabkan kantor bupati dan sarana lainnya milik pemerintah rusak dipicu oleh pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang kurang baik. Terlebih lagi banyak pejabat yang tidak berada di tempat tugas saat warga membutuhkan pelayanan. Kurangnya pelayanan yang diberikan oleh organisasi perangkat daerah kepada masyarakat menjadi pemicu timbulnya aksi protes dari sekelompok warga beberapa waktu lalu yang menyebabkan sejumlah sarana milik pemerintah daerah dirusak. Pernyataan ini disampaikan Bupati Pegunungan Arfag Yosya Saroi di hadapan para pejabat dan ASN di halaman kantor Bupati Pegaf di Anggi. Untuk itu kepada semua jajaran OPD untuk bisa mengintrospeksi diri guna perbaikan kinerja. Menurut Bupati sebagai seorang pemimpin maupun pejabat hendaknya kejadian yang dilakukan oleh sekelompok warga harus dijadikan sebagai suatu motivasi dan semangat dalam bekerja serta selalu setia di tempat tugas. Berikan pelayanan kepada masyarakat yang baik, artinya semua gabung, bukan saja mobil yang kita terima, tapi ada yang kecil, ada mobil, masyarakat bagi nabok mobil terus. Ada juga yang datang ke kantor, ke kantor kosong, ada juga yang pejabat tidak hadir, itu juga semua misalnya jadi satu. Bukan, akhirnya ini sebagai suatu bahan untuk pejabat, untuk kita pemerintahan daerah, para pejabat, kita semua yang hadir, supaya kita dapat melaksanakan tugas ini yang baik. Terkait dengan tuntutan warga yang menghendaki agar Bupati segera melakukan pemilihan sekda definitif, menurut Yosia, dirinya telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat untuk membentuk panitia seleksi. Panitia tersebut diketuai oleh Kepala BKD Papua Barat, Yusus Meidotka. Untuk itu dirinya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap ASN yang telah memenuhi syarat kepangkatan untuk segera mendaftarkan diri sebagai calon sekda definitif Kabupaten Pegunungan Arfak. Panitia seleksi nantinya akan dibantu oleh tiga orang profesor dari Universitas Papua sebagai tim penguji. Sekda itu karena panitia juga butuh tanah, rendang, tanah yang terjadi ajukan dari keuangan siapa supaya sepatnya panitia seleksi itu sudah mulai kerja untuk seleksi sejadah itu. Itu nanti terbuka buat siapa saja rata. Rata siapa memenuhi syarat, saya akan terus sampai dengan ikuti beberapa tes. Bupati berharap sekda definitif secepatnya terpilih agar dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik sebab tugas pokok dari seorang sekda adalah sebagai kuasa pengguna anggaran, Ketua Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baper Jakat serta Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi mengabarkan.